Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu berjumpa kembali ya Kali ini saya akan berbagi informasi Bapak Ibu terkait dengan pembukaan calon guru penggerak ya atau pendaftaran calon guru penggerak di angkatan 12 Bapak Ibu tentunya mungkin yang saat ini belum berkesempatan ya menjadi calon guru penggerak Bapak Ibu silahkan bisa memantau ya laman resminya guru penggerak yaitu di sekolah.penggerak.kembrikbud.co.id disini ada menu guru penggerak silahkan di klik saja ya kemudian Bapak Ibu selanjutnya kita akan masuk ke halaman khusus guru penggerak Bapak Ibu silahkan masuk saja disini ada menu unduhan ya nah setelah itu Bapak Ibu kita akan masuk juga ke halaman yang baru disini ada menu untuk lintas angkatan ya mulai dari angkatan 1 ya calon guru penggerak sampai di angkatan 20 Bapak Ibu kita coba ya saat ini di angkatan 12 ya karena di angkatan 10 dan 11 sedang berlangsung maka kita akan coba klik di angkatan 12 Bapak Ibu di angkatan 12 ini ya sudah ada ya informasi Bapak dan Ibu terkait dengan rekrutmen ya Bapak Ibu ya rekrutmen untuk calon guru penggerak Bapak Ibu ya nah kita akan coba cek Bapak Ibu ya disini sudah ada surat keputusan SKR rekrutmen calon pengajar praktek ya angkatan 12 disini ada keterangannya baru ya artinya baru saja terbit kita buka saja ya Bapak Ibu nah disini sudah ada ya rekrutmen calon pengajar praktek ya pendidikan guru penggerak angkatan 12 Bapak Ibu disini disampaikan bahwa rekrutmen ya calon pengajar praktek angkatan 12 itu nanti dilaksanakan sebanyak 2500 pengajar praktek ya kemudian sumbernya atau berasal dari lulusan guru penggerak angkatan 1 sampai 9 berarti Bapak dan Ibu ini calon pengajar praktek ini adalah yang berasal ya atau berunsur dari lulusan guru penggerak angkatan 1 sampai 9 Bapak Ibu silahkan ya yang Bapak Ibu termasuk kategori lulusan guru penggerak angkatan 1 sampai 9 Bapak Ibu bisa berpeluang ya mendaftar tetapi Bapak dan Ibu dilihat ya disini daerah sasarannya ya jadi ini adalah daftar wilayah sasaran rekrutmen calon pengajar praktek ya pendidikan guru penggerak angkatan 12 ya disini ada Provinsi Aceh, Banten Bapak Ibu ya silahkan dicek ya apakah kebutuhan kotanya ini termasuk daerah sasaran ya Bapak Ibu ya silahkan nanti dicek apakah daerah sasaran Bapak dan Ibu masuk di kategori ini kemudian Bapak dan Ibu dari 133 kabupaten atau kota yang menjadi sasaran rekrutmen calon pengajar praktek angkatan 12 dan ada 58 kabupaten atau kota yang jumlah PP dari guru penggerak telah cukup sehingga tidak ada rekrutmen CPP kemudian wilayah kabupaten kota yang tidak menjadi sasaran rekrutmen calon pengajar praktek angkatan 12 tetap akan menjalankan implementasi pendidikan guru penggerak dengan menugaskan pengajar praktek yang sudah tersedia di wilayah kabupaten kota tersebut ya artinya Bapak Ibu apabila tidak ada sasaran pengajar praktek ya calon pengajar praktek di surat ini maka Bapak dan Ibu tetap bisa mengimplementasikan pendidikan guru penggerak ya selama nanti tersedia ya kuota CKP di wilayah tersebut Bapak Ibu kita lihat disini ya untuk kegiatan calon guru penggeraknya ya mulai dari rekrutmennya nanti dibuka dari tanggal 12 sampai 23 Agustus ya berarti masih dibuka silahkan nanti untuk tahapannya tahap 1 registrasi pengisian dan penilaian portofolio pengunggahan RPP dan penilaian ISA tahap 2 nanti adalah penilaian mawancara kemudian tahap 3 adalah pembekalan calon pengajar praktek Bapak Ibu kita lihat disini ya untuk lini masanya ya Bapak Ibu bahwa di dalam lini masa calon guru penggerak angkatan 12 Bapak Ibu disini kita lihat ya bahwa untuk pendidikan guru penggerak angkatan 12 nanti akan dimulai awang tahun 2025 berarti di bulan Januari Bapak Ibu ya jadi silahkan dipersiapkan dengan baik Bapak Ibu ya karena untuk sementara ini yang sudah muncul informasi pendapatannya adalah untuk calon pengajar praktek tentunya Bapak Ibu untuk calon guru penggerak mengikuti ya setelah nanti selesai rekrut penjaman pengajar praktek tentunya calon guru penggerak juga akan menyusul Bapak Ibu ya Bapak Ibu silahkan diperhatikan untuk lini masa ya atau jadwal penting seleksi calon pengajar praktek angkatan 12 ya disini untuk pendaftaran paling lambat tanggal 23 Agustus Bapak Ibu ya 2024 silahkan diperhatikan verifikasi, validasi penilaian berkas dan penilaian isai 26 Agustus sampai 6 September 2024 kemudian pengumuman tahap 1 16 September 2024 kemudian wawancara 18-26 September 2024 kemudian pengumuman tahap 2 7 Oktober 2024 kemudian pembekalan calon pengajar praktek yaitu adalah 19 Oktober sampai 10 Desember 2024 kemudian pengumuman tahap 3 15 Desember 2024 kemudian pendidikan guru penggerak angkatan 12 nanti di awal tahun 2025 Bapak Ibu ya itu informasi dari saya semoga bermanfaat ya dan Bapak Ibu bisa masuk di angkatan ini ya terima kasih Bapak Ibu jangan lupa like dan subscribe ya klik loncengnya biar tidak ketinggalan video terbaru dari saya terima kasih Wassalamualaikum Wr. Wb terima kasih